Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah bunga anggrek ya ingin saya kasih tips buat teman-teman yang masih pemula cara kita merawat anggrek agar berbunga ya supaya anggrek ini cepat berbunga ada beberapa hal ya yang harus kita lakukan selain peletakan yang benar jadi anggrek ini memerlukan pupuk dan juga nutrisi ya namun pupuk dan nutrisi yang diperlukan oleh anggrek yang bagus untuk anggrek juga ya bukanlah tentu harus yang kita belik ya ataupun pupuk buatan nah ini adalah yang saya gunakan pupuk alami dari dapur nah buat teman-teman yang masih pemula mungkin anggreknya belum berbunga pupuknya juga gak tahu belik yang mana ya itu gak perlu susah ya karena banyak anggrek di tempat saya yang selalunya saya melakukan pemupukan dengan bekas air cucian beras seperti di dalam video ini nah untuk pupuk ataupun bekas cucian beras yang alami seperti ini bisa kita lakukan setiap saat ya misalnya hari ini teman-teman ingin menyeram anggrek karena media tanamnya udah kering jadi bekas air cucian beras ini bisa kita gunakan sebagai ataupun pengganti air biasa ya jadi bisa kita gantikan dengan bekas air cucian beras jika hari ini teman-teman punya air cucian beras jadi kalau esoknya gak pakai air cucian beras juga gak apa-apa jadi disiram aja seperti biasa namun kalau saran dari saya boleh selalu dilakukan penyeraman dengan bekas air cucian beras ini jika memang media tanamnya udah kering atau media tanamnya memang sedang memerlukan penyeraman ya itu nomor satu ya kalau gak ada pupuk buatan juga boleh apakah anggreknya bisa berbunga bisa saya udah buktikan sendiri nah kemudian hal lain yang diperlukan anggrek adalah anggrek ini harus bebas udara ya jadi angin ya menghembus si anggrek juga perakarannya nah untuk pot sebaiknya cari pot yang seperti ini bukan maksud saya pot plastik ya cari pot yang banyak lubang-lubangnya nah kalau teman-teman mau menggunakan pot tanah boleh juga bukan gak boleh ya yang penting lubangnya itu ada kalau perlu kita tambah ya kemudian tips dari saya supaya anggrek kita bisa berbunga letakkan di tempat yang agak teduh ya tapi bukanlah dia tidak mendapatkan cahaya matahari ya anggrek tetap memerlukan cahaya matahari tetapi bukannya sinar matahari yang panas terik ya dari pagi sampai ke suri dan yang terakhir tak lupa saya mengucapkan ribuan terima kasih buat teman-teman sudah berkunjung disini semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya